Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini aku mau bikin tutorial makeup soft tapi kelihatan fresh gitu jadi ini bisa buat kondangan atau pergi sama apa pacar atau kemanapun bisa pakai make up ini buat kalian yang penasaran sama video aku stay tune terus ya langkah pertama aku mau pakai foundation dari Wardah yang nomor tiga baik karena kulit aku warnanya coklat jadi aku pilih yang warna coklat aja biar menyesuaikan warna kulit pakai secukupnya aja ya jangan berlebihan nanti warnanya terlalu bedok jadi sesuaiin aja kebutuhan kulit kalian aku tak pakai spons biasa lanjut aku mau pakai foundation dari Viva yang kuning langsat Hai jadi dia tuh buat ngehalusin kulit aja peps main kayak tadi ditap-tap aja bedak tabur bayi dan ini aku pakai yang kodomo baby powder maaf ya guys disini tuh panas banget, jadi kalau udah mandi, cepet banget berkeringat mungkin karena di kampung kali ya aku mau pake eyeshadow yang natural aja, jadi aku utamanya yang ini kalau aku mau tambahin yang bling-bling warna ini jadi buat di ujung mata aku mau pake yang merek lamella aku mau pake yang warna putih silver lanjut, aku mau pake eyebrow biasa dicatak aja awalnya dari ujung dari tengah lalu aku mau sapu hidup lalu aku mau sapu hidup pelan-pelan aja jadi biar keliatan soft banget gitu biar keliatan natural tadaa jadinya seperti ini keliatan natural dan soft banget kan jadi kalian tuh pakenya tipis-tipis aja jadi merk apapun sesuai kalian bisa atau enggaknya tapi lebih baik tipis-tipis aja dulu buat belajar jadi biar enggak terlalu tebal dulu gitu aku mau pake blush on dari madame G yang nomor 2 yang warnanya tuh agak peach gitu jadi sesuai sama kulit aku enggak terlalu mencolok selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi setengah aja gini nah jadinya seperti ini jadi tuh kalian gak usah ke ujung banget jadi cuma di ujung mata aja jadi biar kayak wings gitu lanjut aku mau jepit bulu mata pake jepitan mascara dari madame G juga ini tuh bagus banget cuma aku kurang suka karena dia kalau kena air tuh cepet luntur gitu guys jadi ini gak recommended tapi aku mau jepit cuma bulu mata jadi keliatan bentik gitu jadi tips dari aku cara pake mascara bawah kita harus tampelin katombat di bulu mata bawah soalnya kan bulu mata bawah aku tuh tipis banget dan pendek-pendek jadi biar gak terlalu camong-camong mau pake lipstick implora sama yang warna merah maybelline plum perfection nah ini nanti aku ombre kalian liat ya jadi tuh dia warnanya nude gitu warna pucet dan aku pilih nomor 1 pucet banget dan aku langsung ombre seperti ini jadi biar tambah kelimis biar kayak ada minyak-minyaknya gitu atau lebih ke glow gitu jadi aku mau pake yang lip tint kayak gini jadi ala-ala korea gitu bebs gak lupa aku mau pake bulu mata kesukaan aku yang unik dan hasilnya seperti ini biar lebih komplit aku mau pake highlighter dari handayan dan ini tuh bagus banget kayak gini tampilannya dan dia tuh 4 warna jadi kalian bisa pilih warna pink atau biru atau putih silver atau yang kuning itu cocok banget buat kulit aku pakein sekarang ya dia tuh glowing banget dan keliatan natural bagian hidung hidung jadi di tengah-tengahnya bergulau gitu bikin diri silunya seperti ini kalian biasa lihat aku mau ganti baju dulu dan ini hasilnya guys kalian bisa taruh pernak-pernik apapun di tutorial kalian jadi bisa anting-antingan atau kalung bisa ini look natural soft dan bisa buat kondangan atau ketemu-ketemu temen-temen atau hal-hal yang lainnya so tonton terus video aku selanjutnya ya semoga kalian suka video aku kali ini dan terinspirasi buat make up seperti aku yang kayak gini dukung aku terus dengan cara like subscribe dan komen serta share ke seluruh social media kalian see you daaah selamat menikmati